Halo kali ini saya mau buat tutorial cara membedakan PS2 yang sudah metrik dan yang belum metrik masih banyak teman-teman yang nanya apakah PS sudah metrik PS2 sudah metrik atau belum ini saya punya PS2 saya pakai yang slim dua-duanya pakai slim kalau dari untuk fisik Oh ini ini ada harddisk ya kalau untuk fisik dia sama tidak terlihat metrik atau belum kita harus mengetesnya itu dengan menghidupkannya saya pakai PS2 slim untuk PS2 tebal dan semua seri sama aja ya cara membedakan sama pertama saya coba yang ini Oke kita colokin eh sudah merahnya lah kita pencet riset Hai maka dia akan keluar tampilan ini ini PS2 pada umumnya kita coba riset lagi sekali lagi Hai teletampilannya ini PS2 belum metrik sudah dipastikan ini PS2 nya belum metrik karena tampilannya langsung seperti PS2 pada umumnya pakai kaset Oke sekarang kita coba yang satunya lagi yang sudah metrik nah disini temen-temen bisa lihat ada gambar metrik atau bertuliskan atau bertuliskan metrik mau nanti itu belakangnya dia browser biru atau begini ini adalah settingan dia hadis eksternal atau biru itu dia bisa kaset atau bisa tapi awalnya itu kalau sudah metrik pasti bertuliskan metrik kita reset lagi ya pasti bertuliskan metrik nah itu mudah kan teman-teman caranya bagaimana tahu PS2 sudah metrik atau belum oke begitu aja teman-teman cara membedakan PS2 yang sudah metrik atau belum metrik Oh ya untuk fungsi metrik itu sendiri itu dia biar bisa PS2 itu bisa bisa baca harddisk harddisk eksternal atau harddisk internal juga bisa baca kaset kalau sudah metrik kalau belum metrik dia hanya bisa baca kaset oke jika ada pertanyaan teman-teman boleh komen di bawah minta buatkan tutorial lain pertanyaan lain boleh tidak ada hubungannya dengan tutorial ini untuk pertanyaan-pertanyaan PS lain boleh komen di bawah terima kasih yang udah subscribe semoga bermanfaat selamat menikmati